Di SCP Foundation, ada beberapa kelas yang ngebagiin setiap orang atau personal yang ada di sebuah side foundation itu sendiri. Kelasnya itu pun mulai dari kelas A, B, C, D, sampai huruf E untuk ngebedain mereka satu sama lainnya. Tapi apa sih sebenarnya kelas yang dimaksud ini? Kenapa ada dari huruf A sampai huruf E? Dan juga apa yang ngebedain mereka dari perizinan level 1 sampai level 5? Dan inilah penjelasan lengkap terkait kelas-kelas yang ada di SCP Foundation itu sendiri. Sebelum itu, kalian harus tahu apa sebenarnya kelasnya itu sendiri. Jadi, kelas ini dibagi menjadi 5, mulai dari huruf A sampai huruf E. Kelas A atau A class yang akan menempati bagian paling atas, sedangkan kelas A atau E class akan menempati bagian paling bawah. Jadi, apa arti sebenarnya kelas ini dipakai untuk menentukan siapa atau golongan mana yang boleh untuk dekat atau bahkan berada di sekitar SCP-SCP yang berbahaya. Semakin tinggi kelas kalian, semakin kalian tidak boleh tahu atau bahkan dijauhi dari SCP yang ada di daerah tersebut. Itulah sistem kelasnya itu sendiri. SCP-nya ini pun nggak terbatas seperti makhluk yang berbahaya kayak SCP-682, tapi juga SCP yang adalah bentuk fenomena alam, benda, atau semacamnya yang dapat melukai atau bahkan bikin orang tersebut jadi sakit karena terkena efeknya. Maka dari itu, mari kita mulai dari paling bawah terdahulu. Kelas A atau E class adalah kelas khusus yang diberikan kepada siapapun yang terkena efek anomali. Mau itu karyawan foundation, tukang listrik foundation, atau bahkan peneliti yang ada di foundation itu sendiri, kalau mereka terkena efek dari sebuah SCP, mereka akan diberikan status kelas A. Biasanya, mereka yang dapat status kelas A ini dikarenakan gagal atau melakukan kesalahan saat mengurus SCP itu sendiri. Misalkan, seorang karyawan yang ditugaskan untuk mengurus SCP-008 tiba-tiba ceroboh dan dia pun sekarang menjadi zombie karena efeknya tersebut. Maka siapapun yang punya status kelas A pada saat itu juga harus dikarantina, diamankan, atau bahkan diisolasi secepatnya juga agar efeknya tidak menyebar kemana-mana. Dan tentunya, mereka diperbolehkan untuk kerja kembali kalau sudah sehat atau kondisi sudah menjadi normal. Kelas D atau D-class adalah kelas khusus yang diberikan kepada orang-orang yang jelas tugasnya adalah menjadi subjek tes atau mereka yang akan mengurus SCP-SCP yang sangat berbahaya jika SCP Foundation butuh tenaga manusia tambahan. D-class ini tidak diperbolehkan untuk mendekati atau bahkan ngobrol sama orang yang statusnya B-class atau bahkan A-class. Mereka cuma boleh ngobrol sama C-class dan itu pun cuma sebatas perintah doang. Nasib di-class setelah satu bulan bekerja sama dengan Foundation bakalan ada dua arah. Dimana mereka nanti dikasih amnestik biar ingatannya lupa dan disuruh bekerja lagi dengan janji palsu. Nanti dibebaskan setelah satu bulan atau mereka akan dibunuh setelah satu bulan jika mereka sudah tidak berguna lagi. Dan kalau kalian ngira di-class atau kelas D itu artinya disposable class atau kelas buangan atau death class atau kelas kematian, kalian salah ya. Ini cuma ranking doang istilahnya, bukan apa-apa. Kelas C atau C-class diberikan kepada orang-orang seperti penjaga Foundation atau bahkan peneliti Foundation itu sendiri. Mereka pun boleh untuk masuk atau datang ke ruangan dimana SCP-SCP yang sedikit berbahaya disimpan di sana. Tapi kalau mereka bersentuhan atau memegang SCP yang memiliki sifat memetik atau bahaya visual seperti SCP-012, mereka akan ditahan dan kesehatan mereka pun bakalan dicek sampai kondisi menjadi sehat dan normal. Sedangkan kelas B atau B-class diberikan kepada orang-orang yang lumayan penting untuk mengurus hal-hal di SCP Foundation, yaitu kepala penelitian atau side directornya itu sendiri, mereka masuk ke dalam B-class. Mereka hanya boleh dekat atau masuk ke dalam ruang penahanan SCP jika SCP tersebut sudah dicek sebelumnya kalau SCP itu aman dan tidak berbahaya sama sekali, agar side director atau semacamnya tidak kena efek bahaya sama sekali. Mereka ini agak spesial karena kalau ada containment bridge atau semacamnya yang diakibatkan oleh SCP di site itu sendiri, mereka akan dievakuasi secepatnya juga dan ditempatkan di tempat yang paling aman jauh dari bahaya karena segitu pentingnya lah peran mereka. Dan yang terakhir adalah kelas A atau A-class adalah salah satu kelas tertinggi dan yang paling penting untuk dimiliki oleh SCP Foundation itu sendiri. A-class ini adalah kelas spesial untuk orang-orang yang paling berkuasa dalam mengendalikan SCP Foundation itu sendiri. Saking spesialnya, mereka tidak diperbolehkan untuk memegang atau bahkan memasuki ruangan yang ada SCP-nya sama sekali. Kalau misalkan ada A-class yang lagi datang ke suatu site dan di site tersebut ada sebuah SCP, mau itu pun berbahaya atau tidak, A-class tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam situs itu untuk keamanan dan mereka harus tinggal di tempat yang paling aman, serta dijagai dengan beberapa personel dengan bersenjata khusus. Dan mungkin kalian penasaran, siapa saja sih memangnya yang boleh memegang title kelas A atau A-classnya ini? Tentu, mereka adalah Dewan Olima dan juga Administrator itu sendiri yang akan selalu dapat status A-class. Dengan tambahan, kalau ada Containment Bridge atau kekacauan yang diakibatkan oleh sebuah SCP, maka A-class yang ada menjadi prioritas utama untuk diselamatkan dan juga dievakuasi dari tempat itu juga ke tempat yang aman. Keren bukan? Dan itulah semua penjelasan lengkap terkait dari kelas-kelas yang ada di SCP Foundation dari kelas A maupun kelas A. Kalau kalian kerja di Foundation, kalian pengen masuk kelas yang mana nih? Dan mungkin nanti kita akan lanjut pembahasannya terkait sistem level yang ada di SCP Foundation itu sendiri, mulai dari level 1 sampai dengan level 5 atau bahkan level 6. Jangan sampai salah lagi yang terkait informasi kelas A sampai kelas A dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.